Oke, kembali lagi di B-Channel Kali ini B-Channel akan Ulas sedikit Asus X441MA Baik, pertama kita akan Unboxing dulu Laptop Asusnya Pertama kita buka Disini kita menemukan sebuah Back X atau tas Bagus, besar, full size Dengan Ikatan untuk di belakang Kemudian ada Pastinya satu ini Kotak lagi di dalam Ini ada satu buah charger Charger ukuran Mini Charger dengan Power 19V 1,75A Berikutnya Pastinya satu Bentar Warna Biru Terus satu buah Manual book Dan satu buah Kartu garansi Oke, habis Sekar kita Buka dulu Wow Dari depan Tampak Keren Oke, kita akan Kita lihat dulu Sebentar Laptopnya Buka Laptop ini dibanderol dikisar harga 4GB dengan memiliki spesifikasi Intel Celeron 4000 Harbi 1TB RAM 4GB DDR4 layar 14GB Windows 10 original dan untuk warna pastinya ada biru Terus ada gold, ada silver dan terakhir ada warna hitam Jadi kayaknya dengan harga dikisar harga 4GB ASUS ingin merambah kawasan ya kelas mahasiswa Jadi dikisar harga 4GB mungkin karpaknya mahasiswa target utama untuk penjualan ASUS tipe X441MA ini Dibukali dengan Intel Celeron 4000 Laptop ini cukup mudah untuk seorang mahasiswa mengerjakan tugasnya Terutama untuk mengetik, mengirim file, internet, youtube dan segala macamnya cukup mudah Dibukali hadis subterabit dengan RAM 4GB DDR4 Cukup mumpuni untuk seorang mahasiswa atau pekerja sekalipun Untuk layar jadi 14GB cukup baik untuk standar untuk mengetik cukup Dan untuk baterai dia menggunakan 3 shell tetapi juga masih berkapasitas 36WH Itu standar ASUS dia memiliki standar 36WH Jadi untuk baterai dikisaran 3 jam menggunakan untuk youtube Dengan kondisi status wifi Dia cukup bisa sekitar 3 jam Mungkin untuk mengetik dia bisa tahan sampai 8 jam lebih Dan yang tak kalah penting adalah berat laptop ini Karena laptop sering dibawa kemana-mana Terutama untuk mahasiswa pergi ke kampus Mengerjakan tugas ke tempat teman-teman Dan yang tak kalah penting adalah berat Karena laptop ini dipakai mahasiswa yang mungkin ke kampus Atau mengerjakan tugas ke tempat teman atau pekerja yang pergi ke kantor Untuk berat sangat penting Coba kita bimbang langsung berapa berat laptop ini Oke kita siapkan dulu bimbangannya Laptop ini mencatat angka 1,83 kg Standar untuk sebuah laptop 14 in yang memiliki CD room Oke kita akan melihat fitur lainnya Yang tersedia di laptop ini Di sisi kiri laptop Di sini tersedia 2 buah port USB 2,0 1 port HDMI Terus di sisi kanan paling Di paling kanan itu ada port 3,5 in Terus di sini ada juga port 5C Yang paling ujung kiri lagi Di sini ada port VGA Jadi di sini tersedia 2 port Ada HDMI dan VGA Yang untuk presentasi Teman-teman yang mau presentasi Di sini tersedia 2 port VGA Terus di ujung ada RJ45 Untuk sambungan LAN Yang terakhir di ujung itu adalah port charger Jadi ini isian daya di sana Jadi ini harus menggunakan pengisian daya yang Colokan yang kecil Oke Ini penampakannya Kita akan melihat sebelah kanan Apa saja Oh depan dulu Oke Ternyata di depan ada 1 port 1 port SD card Oke Dengan di sana ada lampu Indikator Hard disk Dan power Charger Oke Nah di sisi kanan terbilang kosong Di sini cuma ditampilkan ada 1 buah pengunci Dan pastinya ada CD room tadi Jadi untuk kawan-kawan yang menggunakan USB 3.0 bisa menggunakan Type-C di sana juga di sebelah kiri Jadi semuanya ngumpul di sebelah kiri Oke coba kita buka Nah ini Untuk keyboard warna silver Jadi kayaknya untuk warna Lain pun tetap keyboard menggunakan warna silver Di sini ada keterangan spesifikasi Jadi kita cek di sini Menggunakan Intel Celeron N4000 2,6 GHz Ada DVD SuperMulti Nah untuk garansi Asus Menggaransi 2 tahun 10 square foot Terus memori 4 gigabit Dengan Windows 10 Hard disk 1 terabit Nah ini penampakannya Oke kita coba hidupkan Untuk melihat performa di dalam Nah ini kawan-kawan Coba kita lihat Berapa untuk memory Slot memory yang tersedia Pastinya Oh disini cuma Ya ada 2 Artinya kawan-kawan bisa menambah memory Menjadi lebih besar Dengan standar 4 gigabit tadi Mungkin bisa ditambah lagi menjadi 8 atau lebih Terus disini standar GPU pakai Intel UX di graphic 600 Oke Kayaknya itu saja Untuk ulasan Asus Ini bodinya Oke untuk ulasan Asus X441MA Cukup Sekian Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.